Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dan salam semangat buat youtuber youtuber yang lagi nonton video ini gimana kabarnya saya senyakan dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat youtuber youtuber yang lagi nonton video ini semoga banyak rezekinya dan sehat semua kali ini saya akan memberikan tutorial cara atau setting Facebook kita biar jumlah teman kita bisa banyak atau bisa diikuti karena untuk batasan teman di Facebook itu cuma sampai 5000 teman kalau tidak disetting maka jumlah teman kita tidak bisa bertambah dan kali ini atau tutorial kali ini ini membahas tentang supaya teman kita lebih dari 5000 teman gimana caranya Mari kita simak tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa bisa berkembang dan bisa upload video tutorial lainnya Mari kita subscribe karena untuk subscribe itu gratis selamanya dan tidak dikenakan biaya sebesar pun gratis lanjut kita ke tutorialnya kita buka halaman dan Facebook kita ini tampilannya dan kita pilih atau kita tekan garis tiga tiga garis ini yang ada di kanan atas nah ini kita pilih kita pilih kita pilih banyak menunya video watch kenangan teman sekitar bantuan dan dukungan pengaturan dan privasi berhubung kita akan mengatur jumlah teman kita bisa setelah bertambah kita pilih kita pilih pengaturan dan privasi nah ini tampilannya setelah itu kita pilih lagi yang pengaturan option pengaturan ini banyak pilihnya informasi pribadi terjemahan dan terjemahan untuk postingan pembayaran keamanan dan lain-lain ini banyak pilihan menunya ini kalian bisa buka di aplikasi Facebook yang ori ya maksudnya yang ori yang file-nya besar bukan yang Facebook Live mungkin kalau Facebook Live tampilannya juga sama seperti ini tapi saya bukanya ke Facebook yang file-nya agak besar selanjutnya kita dari yang tulisannya postingan publik postingan publik nah ini postingan publik kita geser-geser kebawah kita geser-geser kebawah postingan publik ini yang dapat mengikuti saya pengikut melihat postingan Anda di kabar berada teman-teman mengikuti postingan Anda secara default ini untuk settingan defaultnya itu itu adalah teman-teman ini yang teman-teman tapi kalau kalian ingin jumlah teman Anda jumlah teman kalian lebih dari 5000 itu kalian pilih public ini bisa kalian pilih public ini maka Facebook Anda bisa diikuti lebih dari 5000 atau kalau sudah 5000 teman ini bisa berkambah untuk jumlah teman kalian selanjutnya selanjutnya siapa yang dapat melihat pengikut Anda di lini mata Anda ini untuk tampilannya ini bisa kalian pilih terserah kalian ini bisa dilihat publik atau teman atau cuma saya ini untuk postingannya itu terserah kalian atau dibuat publik juga gak apa-apa teman juga gak apa-apa atau hanya sendiri juga gak apa-apa tapi kali ini saya pilih yang publik nah ini untuk komentar komentar postingan publik siapa 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 yang diizinkan mengomentari postingan Anda perhatikan bahwa selain orang yang Anda pilih disini maksudnya jika jika kalian upload status itu bisa jika dikomentari di luar teman kalian maksudnya pengikut jadi misalpun misalkan belum berteman tapi sudah mengikuti itu dia bisa mengomentari ini bisa kalian pilih pilih untuk settingannya publik terus untuk info profil publik ini untuk foto profil video profil foto sampul foto unggulan dan pembaruan biografi itu kalau kalian mau dilihat oleh semua orang itu bisa kalian pilih settingan publik juga jadi walaupun tidak berteman dan dia mengikuti dia bisa melihat nah sangat simpel dan sangat gampang untuk dipraktekan cuma ini aja untuk pengaturannya untuk pengaturan lainnya sama itu aja nanti saya akan bahas di tutorial selanjutnya untuk pengaturan lainnya selanjutnya selanjutnya untuk tutorial cara merubah pengaturan yang default Facebook dari 5000 teman sudah tidak bisa nambah ini kalau di setting seperti yang tadi itu bisa nambah lebih dari 5000 teman bahkan bisa 10.000 20.000 tergantung berapa orang yang mengikuti kalian jadi di setting publik sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe biar kalian bisa melihat video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih